Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang perbedaan tentang stateless sama statful widget Kalau ringkasannya, stateless itu digunakan kalau kita ingin menggunakan atau menampilkan sebuah layout atau sebuah tampilan yang final Statis, diam Jadi bakal terus gitu-gitu aja Tapi kalau kita ingin menampilkan sebuah tampilan yang sewaktu-waktu dia bisa berubah Tergantung data atau nilai Ataupun tergantung aksi yang kita lakukan Jadi dinamis kalau statful Nah, cara perbandingannya atau cara implementasinya ini Saya akan bikin sebuah increment Seperti template flutter Tapi bisa di remake aja disini, nanti akan kelihatan gimana sih perbedaan tentang stateless sama statful Awalnya kita bikin stateless dulu Disini kita punya variable number yang nanti akan kita ubah-ubah Kemudian ada body-nya center text Dan disini ada floating button untuk bikin aksi-nya Nah, kemudian disini itu kita akan bikin aksi-nya dulu Kita akan bikin increment kan Si variable number-nya number plus plus Setelah di increment kan, kita akan cetak Number-nya Nah, seperti ini Oke Jadi awalnya ini si number itu adalah satu ya Sekarang kita coba klik Sekarang menjadi dua Tapi di layout masih satu Sekarang kita coba klik lagi Fault action button-nya Klik Berubah jadi tiga, masih satu Klik-klik Klik lagi Jadi enam Dan ini masih satu Jadi meskipun kita sudah tambahkan aksi Disininya masih diam Karena tab stateless itu final Tampilannya Disini contohnya screen-nya itu dia Screen scaffold-nya itu dia diam Statis, nggak ada perubahan Gitu Nah, biar ada perubahan Kita convert stateless ini menjadi statpool Cara cepatnya Control titik Di keyboard shortcut-nya Atau Kita bisa pilih menu Lampu disini Kemudian Convert to statpool Nah, setelah menjadi statpool Disini masih belum terjadi perubahan Kalau kita klik Meskipun disini sudah berubah Disini belum berubah Karena harus ada suatu stat management-nya disini Yang merubah status layout-nya Jadi ibaratnya kita pengen nge-repress layout gitu Nah, untuk nge-repress layout-nya Ada stat-stat Yang dimiliki statpool Jadi disini kita tinggal Pakil aja set Stat Seperti ini Save Dan sekarang Sudah berubah menjadi 4 Sudah sesuai dengan yang ada di debug console Kalau kita klik lagi disini Jadi 5 Kita klik lagi 6 6 Klik lagi 7 7 Jadi seperti itu Nah, pengenal stat-stat ini Biasanya Orang-orang itu Toto terlain Dia Disimpan itu disini Jadi yang Kayak increment Atau perubahan datanya Disimpan di dalam Sat-stat Padahal sebetulnya enggak Jadi meskipun kita Dibikin di luar Sat-stat yang perubahannya itu Ini masih tetap Karena fungsi utama Dari stat-stat disini Itu adalah dia untuk Nge-reload Si tampilannya Si layout-nya gitu Dan kasus kali ini adalah Skifold-nya ini Kita reload semuanya Di build ulang Seperti itu Jadi itu memiliki perbedaan Antara stat-last sama stat-fold Kalau stat-last Diam Final Statis Sedangkan stat-fold Dynamis Bisa berubah Dan kalau untuk Memicu sebuah perubahannya Di stat-fold itu Menggunakan Set-stat Seperti itu Kalau dalam sebuah aksinya Ini kita bisa langsung Di-ompress Atau kita bisa lagi Dibungkus Menggunakan sebuah fungsi Misalkan kita disini Bikin fungsi Void Increment Nah seperti ini Jadi ini tinggal kita panggil Kepana Increment Seperti itu Coba tambahin lagi 8 Tambahin temen temen Seperti itu Oke Sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa